hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini ini ada kendaraan mas lho untuk unit luhan 26Ti dengan kendaraan untuk RPM nya ini tinggi sendiri ya jadi RPM nya ini tidak mau turun seperti itu dan untuk keluhannya RPM tidak mau turun dan untuk penyebabnya ada disini mas lho ya jadi kabel tali gas ini ya dia kelipat seperti ini dan ini tadi posisinya di jalan ya muatan setelah itu kita benahi sedikit di jalan lalu kita bawa ke garasi ya seperti ini dengan ini awalnya masuk ya ini sampai kesini karena untuk mobil ini bisa untuk kabel gasnya ini bisa ngelipat seperti ini masalahnya ada disini mas lho ya di fondasi mesinnya jadi fondasi mesin ini ini tadi putus mas mas lho tapi ini sudah saya sudah diganti untuk fondasi mesinnya jadi awalnya seperti ini untuk fondasi mesinnya ya seperti ini jadi fondasi yang sebelah kiri atau anjin mounting sebelah kiri itu depan belakang kecah seperti ini kondisinya yang sebelah kanan yang sebelah kanan itu yang depan ya yang sebelah kanan itu yang depan yang putus tapi yang sebelah kiri ini depan belakang yang putus seperti itu untuk guna guna si mesinnya ya jadi untuk kabel gasnya ini ini kita tarik ke depan nanti supaya tidak ngelipat lagi ya kita tarik ke depan sama selangnya ini tadi hampir hampir lepas ya disini ya karena mesin ini kalau anjin mounting ini putus otomatik dia gerak mas lho ya jadi getar mobilnya ini seperti itu oke untuk karet yang disini yang di radiator ini sampai lepas seperti ini bahaya ini sehingga kalau ini sangkut di kipas otomatis kipas tidak bisa berputar ya akan untuk temperatur mesin itu bisa naik dan mobil bisa panas kalau sampai lambat di tangan ini bisa overhead mas lho karena untuk kondisi kipasnya dia ketahan sama karet ini seperti itu jadi penyebabnya yang mobil ini RPM tinggi tidak mau turun ya penyebabnya ada di kabel gas ini ya ini ngelipat seperti sehingga waktu mobil kita gas sincaknya kita lepas kita lepas untuk gasnya dia tidak mau kembali untuk kabelnya ini karena ketahan untuk lipatan kabel ini seperti itu dan ini kita mengganti yang sebelah kanan ini sebelah kanan ya sebelah kanan putus sebelah kanan depan putus untuk yang di belakang aman tapi yang di belakang aman jadi sisa satu aja yang aman yang belakang jadi proses penggantian ya seperti biasa kita gantinya kita dongkrak usahakan waktu mendongkrak kita waktu mengganti anjin mounting pastikan yang kita dongkrak di baut kalter ya baut 12 kalter itu kita dongkrak posisinya disitu ya supaya tidak penyok untuk kalternya jadi usahakan ujung dongkrak itu kena di baut kalter baut kalter yang 12 itu seperti itu baru kita dongkrak jadi jangan sampai kena dinding atau samping daripada kalter itu karena kalter itu tipis ya jadi reskan sekali untuk bengkok oke kita ganti dulu untuk fondasi mesinnya mas bro oke mas bro jadi ini yang fondasi sebelah kanan ya yang depan sudah kita lepas dan ini untuk fondasinya pecah ini yang sebelah kanan depan kondisinya pecah seperti ini ini baru mas bro untuk fondasinya ini baru tapi mereknya juga hinu ini kenapa kok gak awet ini mas bro ya jadi seperti itu ini untuk fondasi yang depannya proses pemasangan untuk proses pemasangan ini wah ini mekaniknya sambil dokoan mas bro semangat terus mas bro oke ini ini untuk pemasangannya agak susah ya untuk posisi yang sebelah kanan ini karena posisinya agak sempit karena ada asena ganti untuk pemasangannya mas bro jadi jika bondasi mesin itu kena cek ini biasanya kalau bondasi mesin itu pecah dia akan menurutkan otomatis goyang ya biasanya ini lepas jadi kalau ini lepas ini jalur ke dinamunisi di ator-anator kalau ini sampai lepas otomatis dia tidak mau ngisi seperti itu jadi mana ada yang tanya ya setelah kemudian dinamunteng mobil tidak mau ngisi untuk ator-anatornya jadi kapel yang disini dia lepas dan soket yang disini juga bisa lepas ya karena ini soket ke dinamun amper atau dinamunisi oke kita lanjut pemasangan masalah ya untuk pemasangan bodasi mesin atau anjin munting oke untuk bodasi mesin sudah kita pasang ya untuk yang sebelah kiri depan sama belakang yang sebelah kanan yang depan kita jadi untuk tali gas atau kabel gas sudah kita tapikan ya kita tarik ke depan tadi awalnya ngelipat sini ya jadi RPM-nya itu tinggi kita tidak mau turun ya atau tinggi terus seperti itu penyebabnya ada di tali giginya tali gasnya seperti itu ya dia ngelipat jadi waktu kita lepas gas dia tidak mau turun karena untuk tali yang di dalam kelipat seperti ini ya jadi dia tidak mau kembali oke kita test dulu untuk gasnya ini ini kita kita starter ya kita coba coba gas gas jadi untuk gasnya sudah normal ya kita gas yang mau kita lepas gas dia langsung kurun untuk gasnya jadi permasalahan kita tadi tadi ada di tadi ada di tali gas yang lepas seperti itu untuk menyebabkan menurutkan RPC terus menyebabnya ada di kabel gas ini melipat yang menyebabkan kabel gas ini lepas untuk kondisi mesinnya yang sebelah diri itu untuk semua ya jadi sekian goyang akibatnya kabel gas ini melipat seperti itu oke ini kita ada kurang lebih yang akan maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh